Assalamualaikum guys, selamat datang kembali di channel kesayangan Ulin Kura Ceria Idol Fitri udah berlalu dan tentunya 5 hari setelahnya di kampung kami mengadakan lebaran ketupat Ketupat dan rendang tentunya merupakan salah satu menu terfavorit di hari lebaran Olahan rendang daging sapi tentunya terbilang menjadi masakan Indonesia yang terpopuler di negeri tercinta Yang dinobatkan menjadi makanan terlezat di dunia versi CNN internasional pada tahun 2011 Kalau di Hongkong mereka menyebutnya dengan kata patung ngawyo Si bos suka pake banget sering aku masakin sih kira-kira dalam 1 bulan 2-3 kali Rendang daging sapi ini berasal dari suku Minangkapa Wadang Yang merupakan salah satu masakan daging yang dimasak dengan teknik memasak khusus dari proses memasak suhu rendah Sampai membutuhkan waktu yang cukup lama Sudah pasti rasa gurih dan pedas khas rendang ini muncul dari campuran antara aneka rempah-rempah dan santan Yang tentunya bisa bertahan lama Pengen tau cara memasaknya gimana dan resepnya apa aja Langsung saja ikuti videonya sampai akhir ya guys Terima kasih dan let's go cooking Tahap pertama tentunya kita udah nyiapin daging sapi kurang lebih 2 kg Di sini kita menggunakan bagian paha kaki Jadi rasanya lebih kenyal dan lebih endul Kita cuci bersih dan rebus daging kurang lebih 1 jam Setelah daging sapi kita rebus sampai berubah warna Tapi belum begitu matang seperti ini kurang lebih 1 jam ya Tadi kita ngerebusnya Kemudian kita dinginkan sampai benar-benar dingin Kalau perlu kita masukkan dulu dalam kulkas Supaya saat memotongnya gampang dan lebih rapi Setelah dagingnya benar-benar dingin Baru kita potong-potong benar-benar seperti ini Ya lebarnya kurang lebih 1 jari lah ya Dan tips untuk menghasilkan daging agar tetap utuh Saat kita membuat atau memasak rendang sapi Jangan potong daging terlalu kecil dan jangan terlalu besar ya Karena proses memasak yang cukup lama Akan membuat daging mudah rapuh atau pudar Setelah semua daging terpotong rapi Kita sisikan dulu dalam wadah piring Kemudian kita lanjutkan untuk membuat bumbu-bumbu yang harus dihaluskan Disini kita udah cuci bersih Mulai cabai merah besar Bawang merah, bawang putih dan cabai rawit Juga cabai keriting yang udah kita blender Kemudian ada lada putih Jinten dan juga kemiri yang udah kita sangrai Ada ketumbar bubuk Disini aku menggunakannya yang udah lembut ya Kita gunakan juga kapulaga dan sedikit pala Kemudian ada gula merah Siapkan juga serundeng atau parutan kelapa Yang udah kita sangrai sampai warnanya kecoklatan Kemudian ada juga dua batang serai dan juga jai Dan untuk rempah cemplungnya Kita cukup menggunakan kayu manis Dan juga lengkuas yang udah kita geprek Jika kalian di rumah ada daun kunir Kalian bisa menambahkan daun kunir Karena di Hongkong gak ada Jadi aku skip aja Tambahkan juga daun salam Dan juga daun jeruk Kemudian ada juga santan kental Yang udah kita siapin Dan yang terakhir Minyak juga garam secukupnya Sebelum kita mulai tahap memasak Haluskan terlebih dahulu Mulai dari kapulaga Kemudian pala Disini aku menggunakan separuh dari satu biji pala Kemudian ada jinten Dan juga lada putih Masukkan juga ketumbar bubuk Disini kita udah menggunakan yang udah lembut Jadi satu pala wijahnya Kemudian baru kita blender Setelah rempahnya halus seperti ini Kita sisikan dulu dalam wadah Kemudian kita ke langkah selanjutnya Jadi agar memudahkan untuk ngeblender Atau menghaluskan rempah Seperti serai Kita potong kecil-kecil aja Seperti ini Kita potong dua batang serai Sampai semuanya terpotong habis Kemudian ada lengkuas Disini eh bukan lengkuas Jahe Disini jahenya juga aku potong Atau iris kecil-kecil seperti ini Biar saat kita ngeblender Cepet halusnya ya Dan untuk kemirinya Disini juga aku potong-potong Tapi sebelum dipotong seperti ini Tadinya udah dicuci bersih Kemudian kita sangrai Agak gosong-gosong Sengaja ya Biar harumnya itu dapet Setelah semuanya terpotong Kemudian kita masukkan ke dalam wadah blender Atau cup blender Bersamaan dengan bawang putih dan bawang merah Yang udah dipotong-potong juga Dilanjut dengan memotong cabai Agar memudahkan untuk ngeblendernya Tambahkan juga sedikit atau secukupnya menyak Agar memudahkan untuk ngeblender bahan Kita blender sampai benar-benar halus Kemudian kita matikan blender Dan hasilnya seperti ini Menyusul selanjutnya Kita blender cabai merah besar Dan juga cabai keriting Yang udah kita blender tadi Kita blender sampai benar-benar halus Dan kita sisihkan dalam mangkuk juga Karena kalau bersamaan ngeblendernya Blendernya gak cukup Jadi muternya agak lama ya Langkah selanjutnya Kita siapkan wajan Kemudian panaskan dengan api sedang Masukkan semua bumbu yang udah kita haluskan Kemudian kita aduk-aduk Hingga agak layu Tambahkan juga daun salam Kemudian lengkuas Dan juga kayu manis Dan untuk daun jeruknya Kita remas-remas terlebih dahulu Agar keluar aroma harumnya Kemudian kita tumis-tumis Bumbu hingga harum Dan benar-benar mateng Menyusul selanjutnya Masukkan juga rempah yang udah kita blender Kapulaga Jinten Pala Dan juga merica bubuk ya Aduk-aduk semua bumbu Hingga tercampur merata Dan tumis hingga bumbu harum Dan benar-benar mateng Setelah bumbunya benar-benar mateng Atau tanek istilahnya orang Jawa ya Baru kita tambahkan daging sapi Yang udah kita rebus Dan setengah mateng Dan kita potong-potong tadi Kemudian aduk-aduk kembali Sampai tercampur merata Tambahkan juga gula Jawa secukupnya Disini aku ambil gula batok kelapa Dari satu itu seperempatnya Dari satu gula batok Tuangkan juga kuah dari didihan daging sapi Yang tadi buat didihin Kemudian santan kentalnya Kita masukkan semuanya Aduk merata Dan jangan lupa Pelan-pelan ngaduknya ya Agar tekstur dagingnya Tetap dalam tampilan utuh Saat disajikan Selanjutnya kita masukkan Sangrayan dari kelapa parut Atau serundeng Kalau kalian suka dilembutin juga boleh Tapi karena disini gak ada waktu Jadinya langsung serundeng seperti ini Biar ada tekstur serat-seratnya gitu ya Dan ini dari sisa kuah rebusan daging Aku masukin sekalian semuanya Kemudian kita didihkan Sampai benar-benar mendidih Dan sesekali kita aduk Jangan sampai santan pecah Jika kuah sudah mendidih seperti ini Kita kecilkan api Dan tutup pancinya Masak sampai kuah menyusut Dan agak mengental Jadi setelah kuahnya mulai mengental Dan menyusut seperti ini Baru kita masukkan garam secukupnya Dan kita aduk merata Jika rendang sapi sudah mulai matang Ditandai dengan kuah yang sudah berwarna coklat seperti ini Dan kuahnya tampak menularkan minyak ya Jika sudah seperti ini Kita bisa angkat Dan rendang daging sapi Siap disajikan Tapi disini aku keringin Karena mau buat menu Dari salah satu menu tumpang ceria Karena ada pesanan ya Sekarang waktunya kita menyajikan di atas piring Selamat mencoba Terima kasih buat teman-teman yang sudah singgah di channel Ulin Kura Ceria Dan jangan lupa beri dukungan channel Ulin Kura Ceria Dengan like, subscribe, komen, dan share di media sosial yang kalian punya Tekan juga tombol loncengnya Agar kalian dapatin notifikasi video terbaru dari channel Ulin Kura Ceria Salam Shawwal Fitri dan wassalam